Hai ikh-ikh-ikh-ikh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel lego keringgit Pernah kasih teman-teman berpikir mau pasang kelakson yang kencang dipakai nyapa orang atau di jalan-jalan keumahan malah bikin kaget Tapi mau pasang kelakson yang pelan saat kita di jalan raya malah nggak didengar orang Nah disini saya akan membahas tentang cara memasang kedua kelakson tersebut secara bersamaan Tapi dengan suara yang bisa bergantian Jadi saat kita di jalan raya atau di jalan tol kita bisa pakai kelakson yang bunyinya kencang Tapi saat kita di jalan-jalan perumahan atau maunya apa orang kita bisa pakai suara kelaksonnya yang telat Dan cara ini bisa kita pakai di motor ataupun mobil Dan cara ini hanya bisa diaplikasikan untuk kelakson yang sudah memakai relay Atau mobil yang jalur kabel kelaksonnya hanya satu soket Jadi bukan dua soket Kalau soket kelakson bawaannya masih pakai dua soket Teman-teman bisa pasang dulu relay Caranya tinggal klik di deskripsi ada link video saya tentang cara pasang relay Nah kalau teman-teman sudah pastikan Kalau kelakson teman-teman sudah pakai relay atau hanya memakai satu buah kabel Kita siapkan Disini kita bahannya pakai relay kaki 5 Biasanya kan relay kaki 4 seperti ini Nah disini kita akan pakai relay dengan kaki 5 Untuk kodenya biasanya 30 85 86 Dan 87 Nah untuk yang kaki yang di tengah ini Ada dua macam teman-teman Yang pertama kodenya 87 biasa Dan yang kedua ada 87 A Nah disini yang akan kita pakai itu yang kodenya 87 A Bukan 87 biasa Karena kalau pakai yang kode 87 biasa Kelakson saat ditekan bukannya bergantian Malah hasilnya akan bunyi semua secara sekaligus Jadi kita pakai yang kodenya 87 A Nah untuk cara pemasangannya sendiri Pertama kita pasang dulu klakson Disini anggap aja ini klakson keong Atau klakson dengan suara yang kencang Kita pasang dulu di mobil Seperti biasa Untuk klakson yang punya dua soket seperti ini Kita kasih kabel Ground Ke sasis Ikut bau disini Dan disini juga Pasang situ lagi Ini klakson yang Kencang Kencang Nyaring Nyaring Bukan kencang Gak apa-apa Nah seperti biasa Disini kita Kasih Masak ke sasis Dan Disini Kita pasang Klakson dis biasa Yang suaranya lebih ringan Lebih pelan Kita pasang juga Seperti biasa Untuk yang soket Dua Kita pasang ke bodi Satu kabel Dari soketnya Sedangkan untuk yang memakai Satu soket saja Tidak perlu di Kasih kabel lagi Buat ke bodi Karena dia udah langsung di Bodi klaksonnya Masanya teman-teman Nah Setelah itu Dari soket ini Kita gabung Kesini Sama seperti yang ini juga Kita gabung Keduanya Lalu Dari Untuk yang Klakson yang kencang ini Kita kabelnya Tarik ke 87A Ke 87A Kesini Ketengah Sedangkan untuk yang Klakson yang biasa Yang standar Tarik ke 87A Biasa Kesini Untuk yang kode 30 Kita pasang dari Relay Dari kabel yang dipasang Di relay lama Yang tadinya Ke klakson Keong Kita tarik kesini Atau kalau yang Gitu Kalau yang Tanpa relay Tapi kabel Klaksonnya Cuma satu Kita langsung Pasang kesini Aja Ini berarti Jatuhnya dari Setir Ya Sa Atau saklar Saklar Klakson Anggaplah ini Setir Untuk 85A Ini sendiri Kita ngambilnya Dari Sweet RAM Jadi Disini Kan Untuk Sweet RAM Sendiri Seperti ini Kita bisa cari Di bawah Dashboard Di atas Pedal RAM Untuknya Kira-kira Seperti inilah Ada dua Buah kabel Nah Teman-teman Bisa tes Memakai Memakai Testband Jadi Untuk Yang satu Buah kabel Kalau kita Tes Dia akan Keluar Strum Strum Langsung Sedangkan Untuk kabel Yang kedua Dia kalau kita Injak RAM Dia baru keluar Strum Tapi kalau Tidak diinjak Dia tidak Keluar Strum Sama sekali Nah Kita ngambilnya Dari sini Bukan dari sini Tapi dari sini Ke 85 Untuk 86 Ini sendiri Kita bisa Gabungkan Ke Masa Kita buat Masa Dari sini Ground Nah Jadi nanti Ketika teman-teman Menginjak RAM Saat kita Tekan Tombol Di setir Yang keluar Akan suara Yang besar Sedangkan Kalau kita Tidak Injak RAM Maka Keluarnya Akan suara Yang kecil Ini Jadi kalau Kita lagi Di jalan raya Yang Membutuhkan Suara Kelakson Yang kencang Kita tinggal Injak RAM Sedikit Yang penting Nyala Lampu Belakang Lampu RAM Nyala Tanpa Harus Mobil Berarti Saat kita Injak RAM Maka Akan keluar Suara Yang besar Tapi saat RAM Dilepas Maka Suara Yang kecil Yang akan Keluar Atau Kalau Mau Teman-teman Bisa pakai Saklar Lagi Jadi Disini Untuk Yang 85 Ini Jadi Nanti Tidak Kesaklar Jadi Tidak Kesak Sweet RAM Jadi Kita Ngambil Seperti Ini Polanya Kita Bikin Saklar Saklar Biasa Saklar On Off Biasanya Dua Kaki Seperti Ini Ini Saya Bikin Model Tekan Atau Model Atas Bawah Dua Kaki Seperti Ini Dan Yang Ininya Ke Strom Plus Bisa Juga Kesini Bisa Kesini Kesini Bukan Kesini Tapi Kesini Yang Ini Jadi Kalau Teman Teman Mau Suara Yang Besar Ininya Dinyalain Kalau Mau Suara Yang Kecil Ininya Dimatiin Otomatis Nanti Suaranya Bisa Berubah Antara Suara Yang Kencang Atau Suara Yang Pelan Hanya Dengan Menekan Setiri Ini Tidak Perlu Pakai Saklar Lain Buat Pijat Lakson Cukup Dari Sini Saja Dari Setir Oke Seperti Itu Caranya Silahkan Barangkali Teman Teman Mau Screenshot Skemanya Buat Bahan Percobaan Di Rumah Dan Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Like Dan Subscribe Jangan Lupa Juga Ditekan Tombol Lonceng Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.